Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yolanda Estefani Nababan dan di samping saya ada rekan saya yang bernama Clarentina Adiamartalena Oh iya kak, tahun ini kan di Serikat Saferian menginjak umur yang ke-125 Wow, dua banget ya, dua banget nih Kakak tau gak sosok dibalik dari berdirinya Serikat Saferian? Wido Maria Longforsi, ya bener banget kak Setelah dia memasuki sekolah dasar, dia sekolah dasar itu di Parma dan ibunya menitipkan dia ke sahabat ibunya yang bernama Ibu Dora Thea Dora Thea Sepanjang dia sekolah nih, mau berangkat sekolah dia selalu menyempatkan diri untuk mampir ke gereja paroki Dia bersujud di salib Yesus dan mengatakan kalimat-kalimat ini Yesus memandang aku dan aku memandang Yesus dan Yesus mengatakan banyak hal kepada aku Setelah itu pada umur 14 tahun dia masuk meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk masuk ke dalam seminari Namun dia tidak mendapat penolakan dari kedua ayahnya Tetapi sang ibu mendukung, ya mendukung penuh untuk Bu Ido Di seminari, Bu Ido tuh banyak kalau membaca buku-buku Buku-buku apa sih? Sangat satu buku yang membuat dia terkesan yaitu kisah dari Santo Francisco Saperius Santo Francisco Saperius Nah, setelah membaca buku ini dia semakin kekeh niatnya semakin kuat untuk menjadi visionaris melanjutkan misi dari Santo Francisco Saperius Ayahnya datang loh pas dia ditapiskan walaupun ketika Bu Ido memasuk seminari ayahnya itu menolak dengan keras tetapi ayahnya lama-lama luluh di hatinya Nah, jadi dia datang pas Gu Ido itu mau ditahbiskan Gu Ido ditahbiskan pada 23 September 1888 pada umur ke 23 tahun Nah, dia menjadi Imam Kuskupan Parma Nah, setelah dia ditahbiskan dia mendirikan Serikat Saperian nih pada tanggal 3 Desember 1895 lahirlah Serikat Saperian Wow Gimana Kak setelah Serikat Saperian ini lahir? Setelah itu mereka menjalankan karya misi mereka di Tiongkok di Tiongkok di Tiongkok di Tiongkok mereka banyak melayani bidang kesehatan, sekolah, dan pelayanan umat ya? Oh iya, Kakak tau gak sih moto hidup ataupun moto pelayanan dari satu hidup Mario Conforti? Aku gak tau moto pelayanannya itu in omnibus Christus artinya dalam segalanya adalah Christus artinya arti yang sangat di dalamnya Oke semuanya, sekian cerita Santo Gidoman Mario Conforti dari kami Nah, untuk pemuda-pemuda Katolik yang ingin bergabung ke Serikat Saperian jangan ragu-ragu lagi menjadi Agen Kristus Terima kasih semuanya Bye 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 bye